Intro Sejumlah daerah di provinsi Banten yang sempat dilanda tsunami Selat Sunda bisa menjadi destinasi wisata dalam mitigasi bencana yang bisa mendorong perokonomian masyarakat. Dengan letak geologi sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa yang rawan bencana, Banten bahkan berpotensi menjadi daerah wisata bencana. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Muhammad Rahadi dalam sambutannya saat membuka kegiatan Banten Mais Forum 2 di Royal Krakatau, Jumat 23 Agustus 2019. God bless. Terima kasih. 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 Yang lainnya tadi karena memang sangat penting diantaranya misalnya Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak dengan visinya di Pali Lisata, maka bagaimana pemerintah Kabupaten Lebak ini juga yang kami yakin betul, ibu bupati sudah sangat peduli dan punya cita-cita, ada konvensi juga di konvensi center di Kabupaten Lebak. Karena bagaimana wisatawan bisa datang menyaksikan keindahan destinasi atau keindahan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis meeting. Dan itu sudah disampaikan juga harapannya. Kesiapan Banten sebagai tujuan maiz dunia? Ya. Kesiapan Banten sebagai tujuan maiz dunia? Di Asia Tenggara dan bagaimana Royal Krakatau PT. Kiek ini juga membangun Royal Krakatau dengan meningkatkan kapasitas-kapasitas dan aktivitas-aktivitas lainnya, ini tentu bagian dari upaya yang Banten ingin juga menjadi tujuan maiz dunia. Tenggara dalam bidang apanya nih, kalau di kita kan, kalau kami tas perapi lebih ke event ya, kalau kami lebih ke event sama ada pameran. Tapi kalau misalkan untuk para wisata, untuk destinasi mungkin ada stakeholder lain yang bisa menjelaskan. Tapi kalau untuk event, kita tahun ini sudah mulai mempersiapkan event-event dengan standar nasional, bukan internasional di tahun depan. Di antaranya, kita lagi menggagal satu event budaya, yaitu Badui, Silat Adventure. Kita akan undang para wisatawan belajar silat di Badui. Intinya begitu ya. Jauh Ridwan Kabar TV melaporkan.